Halo Cies, selamat datang di ruang kami Lewat ruang kami ini, yuk kita tengok sejarah dan peristiwa yang terjadi di masa lalu Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe ya Cies Bantu kami mengembangkan channel ini Pada saat video ini dibuat nih Cies Perang antara Rusia dan Ukraina lagi panas-panasnya nih Rusia dengan segal kekuatan yang dimilikinya Makin gencar melakukan serangan ke Ukraina Sebelum Rusia menjadi negara yang kuat Yang disegani di seluruh dunia nih Cies Kalian tau gak nih? Kalau Rusia ini sebenarnya udah banyak mengalami revolusi nih Cies Salah satunya ada revolusi Februari 1917 Yang menggulingkan Nikolai II Dan berakhirnya sistem monarki di Rusia Nah Cies, pengen tau kan? Selama beberapa menit ke depan Yuk kita bahas tentang revolusi Februari di Rusia Revolusi Februari 1917 Penyebab paling utama diantaranya adalah Kegagalan kekaisaran Rusia nih Cies Untuk memodernisasi struktur sosial, ekonomi, dan politik nih Dia gagalnya Dan pada masa-masa ini nih Sering banget terjadi perlakuan kejam Kaum borjuis terhadap kaum petani Cies Ditambah lagi nih Perlakuan buruk terhadap Kondisi para pekerja di industri nih Cies Dan dengan adanya penyebaran ide-ide demokrasi barat oleh para aktivis politik nih Mengakibatkan tumbuhnya nih Kekesadaran politik dan kepahaman politik Di masyarakat kelas bawah Cies Ketidakpuasan kaum proletar Dipengaruhi oleh kekurangan pangan dan kegagalan militer Oh iya, bila kalian belum tau apa sih kaum borjuis Ya itu tuh sebutan untuk kelas sosial yang lebih tinggi Cies Bisa untuk tuan tanah Atau orang-orang kaya lah Sedangkan proletar sendiri itu kebalikannya Cies Ya kayak rakyat jelata gitu Kita balik lagi pada masa-masa itu Yaitu pada tahun 1905 Rusia mengalami kerugian yang memalukan nih Dalam perangnya dengan Jepang Kemudian adanya peristiwa Minggu Berdarah Dan revolusi 1905 Dimana pasukan SAR Menembaki pengunjuk rasa yang damai dan tidak bersenjata Peristiwa ini Makin memisahkan Nikolai II dari rakyatnya nih Banyak pembogokan yang meluas Kerusuhan dari pemberotakan Di kapal perang Potemkin pun terjadi Cies Dalam upaya untuk meningkatkan moral dan memperbaiki reputasinya nih Pada musim panas 1905 SAR Nikolai II mengumumkan bahwa Ia akan mengambil alih komando nih Hal ini Bertentangan dengan saran universal yang menentang hasilnya Adalah bencana Cies Kenapa hasilnya bencana? Karena pertama Ia menghubungkan monarki dengan perang yang tidak populer Cies Kedua SAR terbukti sebagai pemimpin yang buruk Oleh orang-orang di garis depan Yaitu salah satunya Ia sering menjengkelkan komandannya sendiri Cies Dengan campur tangannya Dia jadi sering intervensi lah ke komandannya Dan yang ketiga Berada di garis depan membuatnya tidak bisa memerintah Cies Hal ini meninggalkan kendali kekuasaan kepada istrinya Cies Sarina Alexandra dari Jerman Yang tidak populer dia nih sebenarnya Dia dituduh sebagai mata-mata Jerman Dan juga ia dianggap dikendalikan oleh orang-orang kepercayaan Grigori Rasputin Grigori Rasputin sendiri Cies sangat tidak populer Sehingga dia dibunuh oleh anggota bangsawan pada bulan Desember 1916 Sarina terbukti sebagai pemimpin yang tidak efektif dalam masa perang nih Karena ia mengumumkan suksesi yang cepat Dari Perdana Menteri yang berbeda Dan membuat marah Duma Duma nih kalau kalian tahu Yaitu badan legislasi di jaman itu Kada di dalam negeri sendiri Kelaparan mulai membayangi nih Cies Dan komoditas menjadi langkah Sementara itu Pengungsi dari wilayah Rusia yang diduduki Jerman Berjumlah jutaan Cies Jadi makin carut-marut lah Kondisi di waktu itu Sedangkan ekonomi Rusia yang baru saja mengalami Salah satu tingkat pertumbuhan tertinggi di Eropa Terblokir dari pasar benua karena perang Cies Nah meskipun industri tidak runtuh Namun industri sangat genting Kondisinya saat itu Cies Dan ketika inflasi melonjak Upah sendiri tidak bisa mengikuti Cies Duma sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari deputi liberal Memperingatkan nih Sarnikolai II Tentang bahaya yang akan datang dan menasihatinya Untuk membentuk pemerintahan konstitusional Cies Yang baru Seperti yang ia bubarkan setelah revolusi 1905 Tetapi Sarnik mengabaikan nasihat itu Cies Alhasil Sarnik tidak lagi mendapat dukungan dari militer Bangsawan Maupun rakyat Rusia Cies Hasil yang terlilakan ini Sarnik harus menerimanya Dengan apa? Dengan revolusi Cies Ketika Rasputin dibunuh pada tanggal 30 Desember 1916 Dan para pembunuh itu tidak tertangkap Ini ditafsirkan sebagai kebenaran tuduhan Bahwa Sarina, istri si Sarnikolai tadi Bergantung kepada Starets Si orang Siberia Cies Otoritas Sarnikolai Yang sekarang berdiri dengan tertatih-tatih Semakin tenggelam Cies Gak punya kepopularitasan lagi nih si Sarnikolai ini Pada tahun 1917, mayoritas warga Petrograd Telah kehilangan kepercayaan nih Kepada rejim Sar Korupsi kala itu pun makin tidak tergendali Cies Dan Sarnikolai II sering mengabaikan Duma Sebagai lembaga legislatif negara Cies Ribuan pekerja membanjiri jalan-jalan Petrograd Untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka Cies Protes besar pertama dalam revolusi Februari Terjadi pada 18 Februari Saat para pekerja pabrik Putilov Pabrik industri terbesar Petrograd Mengumumkan pemogokan untuk berdemonstrasi Menentang pemerintah Cies Pada tanggal 23 Februari Pengunjuk rasa bergabung dalam pemberontakan Oleh mereka yang memerayakan Hari Perempuan Internasional Dan memprotes penjatahan makanan yang diterapkan oleh pemerintah Cies Ketika pemerintah Rusia mulai menjatah tepung dan roti Desas-desus tentang kekurangan pangan semakin meluas Cies Dan kerusuhan pun meletus di seluruh kota Petrograd Baik pria maupun wanita membanjiri jalan-jalan Petrograd Menuntut diselesaikannya masalah kekurangan pangan di Rusia Menuntut di akhirnya Perang Dunia I juga Cies Dan menuntut di akhirnya autokrasi rezim SAR ini Cies Karena ketidakpuasan tadi Pada hari berikutnya 24 Februari Hampir 200 ribu pengunjuk rasa memenuhi jalan-jalan Menuntut penggantian SAR dengan pemimpin politik yang lebih progresif Pada 25 Februari Hampir semua perusahaan industri di Petrograd Ditutup oleh pemberontakan Cies SAR mengambil tindakan untuk mengatasi kerusuhan ini di tanggal 25 Februari Dengan mengirim pesan ke Komandan Garnison Jenderal Sergei Samnyovic Kabalov Seorang Komandan Distrik Militer Petrograd Yang minim pengalaman Malah salah perintah nih si SAR sebenarnya Dia diutus untuk membubarkan kerumuanan dengan tembakan senapan Cies Dan untuk meredam kerusuhan yang tidak diizinkan dengan kekerasan Makin brutal aja nih si SAR nih Dan pada tanggal 25 Februari Pusat kota ditutup Dan sorenya pada tanggal 26 Februari Kompi keempat rezimen cadangan Pavlovsky Keluar dari barak mereka Setelah mengetahui bahwa Detasemen rezimen yang lain telah Bentrok dengan para pemberontak Cies Setelah menembaki polisi berkuda Tentara kompi keempat dilucuti senjatanya oleh resimen Preobrah Senskicis Ini menandai pertama kalinya pembelutan terbuka di Garnison Petrograd Pada tanggal 26 Februari Di tanggal yang sama Mikhail Rodzianko Ketua Duma nih dia nih Mengirim SAR telegram berisi laporan kekacauan Kurang lebih nih isi telegramnya kayak gini nih Situasinya serius Ibu kota dalam keadaan anarki Pemerintah lumpuh Layanan transportasi dan pasukan makanan bahan bakar Telah benar-benar terganggu Tidakkuasaan umum meningkat Tidak boleh ada penundaan Setiap penundaan sama saja dengan kematian Kurang lebih kayak gitu lah Cies Menjelang malam tanggal 27 Februari Jenderal Kabalov dan pasukannya Melihat ibu kota telah dikendalikan nih Oleh kaum revolusioner Para pengunjuk rasa Membakar dan menjarah gedung Pengadilan distrik Markas besar polisi rahasia Dan banyak kantor polisi juga dibakar Mereka juga menduduki kementerian transportasi nih Menyita gudang senjata Dan membebaskan tahanan ke kota Perwira angkatan darat Mundur ke persembunyian Dan banyak berlindung di amiralti angkatan laut Tetapi kemudian pindah ke istana musim dingin nih mereka Situasi makin memburuk di Petrogat Cies Sebagian besar militer Garnisu membelot Dimulai dengan resimen Volinsky Prajurit-prajurit resimen ini Juga membawa resimen Litovsky Preobrasinski dan Markovsky Ke jalan untuk bergabung dengan pemberontakan Cies Hal ini pun mengakibatkan dibunuhnya polisi Dikumpulkannya 40 ribu senapan Yang disebar kepada para pekerja Bahkan unit kosak Yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan masa Menunjuk tanda-tanda bahwa mereka mendukung rakyat Cies Meskipun sedikit Sarah aktif bergabung dengan kerusuan Banyak petugas tertembak atau bersembunyi Cies Pada tanggal 28 Februari Pukul 5 pagi Sarah meninggalkan Mogile Dan juga mengarahkan Nikolai Ivanov Untuk pergi ke Sarkoye, Selu Tetapi tidak berhasil nih mencapai Petrogat Karena kaum revolusioner telah menguasai Stasiun kereta api di sekitar ibu kota Cies Sekitar tengah malam kereta berhenti di Malaya Visera Berbelok dan pada malam 1 Maret Sar Nikolai tiba di Peskov Sementara itu unit-unit yang menjaga istana Alexander di Sarkoye Selo Menyatakan netralitas mereka nih Atau pergi ke Petrogat Dan dengan demikian meninggalkan kekeluarga kekaisaran Cies Simbol rezim Sar dengan cepat dirobohkan oleh massa di sekitar kota Dan otoritas pemerintahan di ibu kota mulai runtuh Cies Upaya dilakukan oleh petinggi militer nih Untuk membujuk Sar mengundurkan diri dari kekaisaran ke Duma Sementara itu partai-partai sosialis mendirikan kembali Soviet Petrogat nih Untuk mengwakili pekerja dan tentara Cies Unit tersisa yang masih setia pada Sar kemudian Membelot pada hari berikutnya Cies Kepala Angkatan Darat Nikolai Ruski Dan Deputi Duma Fasilis Sulgin dan Alexander Busyok Datang untuk memnasihati Sar Menyarankan agar dia turun dari tahtanya Sar lantas melakukannya demi dirinya dan putranya sendiri Cies Yaitu Surevich Alexei Pada pukul 3 sore hari Kamis 2 Maret Nikolai menunjuk saudaranya Mikhail Aleksandrovich Untuk menggantikannya Kesokan harinya Mikhail menyadari bahwa dia mendapat sedikit dukungan nih Sebagai penguasa berikutnya Jadi dia menolak jabatan mahkota tersebut nih Ia menyatakan bahwa ia akan mengambilnya hanya jika itu adalah Konsensus demokratis dari majelis konstituen Rusia sendiri Cies Yang akan menentukan bentuk pemerintahan untuk Rusia berikutnya Cies Dinasti Romanov yang berusia 300 tahun pun Seketika berakhir Cies Oleh keputusan Mikhail pada 3 Maret tersebut Pada tanggal 8 Maret Nikolai yang kemudian dipanggil dengan panggilan hinaan oleh para penjaga sebagai Nikolai Romanov Bertemu kembali dengan keluarganya nih di istana Alexander Surpo Yeselo Dia dan keluarganya serta para pengikut setianya Ditempatkan di bawah perlindungan oleh pemerintahan sementara di istana Cies Pembentukan kekuatan ganda di era berikutnya Revolusi Februari menciptakan kegembiraan yang meluas di Petrogat Pada 3 Maret sebuah pemerintahan sementara diunggungkan oleh Komite Sementara Duma Negara Pemerintahan sementara ini menerbitkan manifestonya Yang menyatakan dirinya sebagai badan pemerintahan kekaisaran Rusia pada hari yang sama Manifesto tersebut mencanangkan hak sipil dan politik dan pemasangan majelis konstituante Rusia Yang dipilih secara demokratis Pada saat yang sama Soviet Petrogat atau Dewan Pekerja Mulai mengorganisir dan secara resmi dibentuk pada 27 Februari Cies Soviet Petrogat dan pemerintahan sementara berbagi kekuasaan ganda atas Rusia pada zaman itu Cies Sekian roh kami kali ini Bila kalian merasa bertambah informasi mengenai peristiwa atau sejarah yang terjadi di masa lalu Bantu kami terus ya Cies Bantu kami dengan like, share, dan subscribe channel ini Dan bila kalian punya saran tempat-tempat ataupun peristiwa yang ingin kita bahas di ruang kami ini Tolong tulis di kolom komentar aja Cies Terima kasih dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya